Intro Assalamualaikum Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Pembacaan Alkitab kita pada hari ini telah sampai pada Kitab Yeskiel Pasal yang ke-16 sampai pasal yang ke-18 Dan judul perenungan kita hari ini adalah Kasih dan Keadilan Allah Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Kata-kata sindiran ini mungkin berdasarkan pada Kitab Keluaran Pasal 20 ayat yang ke-5 Dan ulangan Pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 Yang menjelaskan kecemburan Allah Dan akan membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya Keturunan yang ke-3 dan yang ke-4 Dari setiap mereka yang membenci Allah Dalam teks Alkitab Yeskiel Pasal yang ke-18 ini Membawa paradigma baru Bahwa setiap orang bertanggung jawab atas dosanya sendiri Berdasarkan Yeremia Pasal 31 ayat 30 Setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri Setiap manusia yang makan buah mentah giginya sendiri yang akan menjadi ngiluk Allah yang adil dan kasih ini berotoritas secara penuh bahwa Semua jiwa baik jiwa ayah maupun jiwa anak adalah miliknya Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati Tidak perlu protes atas tindakan Allah yang menyatakan keadilannya Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yeskiel Pasal 18 ini Membuka cakrawala berpikir orang Israel Bahwa setiap orang bertanggung jawab Atas konsekuensi dosanya Tabur dan menuai adalah fakta yang terjadi di masa depan Karena itu sebagai orang percaya Mereka kita hidup benar Karena mereka yang hidup benar Pasti dapat damai sejahtera dari Allah Amin